Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali bersama kami Untuk mengungkap sejarah Menggali fakta-fakta menarik Menelusuri cecak dan pandang Bersama channel teman di Tenggara Kompleks bangunan Candi Penataran Menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi Berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara Bagian-bagian dari Candi Penataran disebut halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang Susunan dari kompleks Candi Penataran yang sangat unik dan tidak bersusun simetris Masuk ke dalam halaman depan Pintu gerbang terletak di sisi barat laut kompleks Candi Diabit oleh dua arca dua rapala Menjaga pintu dengan angka tahun 1242 saka Atau 1320 masehi terdapat pada arca Bagian terdepan dari Candi Penataran disebut Balai Agung Terletak di bagian barat laut halaman depan Posisinya sedikit menjorok ke depan Bangunan seluruhnya terbuat dari batu Indinya polos dan memiliki empat buah tangga Dua buah terletak di sisi tenggara Sedangkan dua buah yang lain terletak di sisi timur laut dan barat daya Sekeliling tubuh bangunan Balai Agung Dililit oleh ular naga Kepala ular naga tersembuh di bagian kanan dan kiri bangunan Terdapat dua arca penjaga mahakala Pada tangga naik Bangunan Balai Agung berukuran panjang 37 meter Lebar 18,84 meter Dan tinggi 1,44 meter Di atas ada pelataran yang jangkut-jangkutnya Ada empat batu yang diperkirakan sebagai penumpu tiang-tiang kayu Yang digunakan untuk atap bangunan Fungsi bangunan Balai Agung Bonon Dipergunakan untuk tempat pusyawarah para pendeta Bangunan terletak di sebelah tenggara Bangunan Balai Agung disebut Mendopotera Seluruh bangunan terdiri dari batu Berbentuk tempat pasir dipanjang dengan ukuran 29,05 meter x 9,22 meter x 1,5 meter Diperkirakan Mendopoteras digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesat di dalam dupai taraka kema'an Atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya Pada sisi barat terdapat dua buah tangga naik yang berupa undak-undakan Tangga ini tidak berlanjut di dinding bagian timur Pada bibir tangga terdapat dua atar kasar kecil bersayap Dengan lutut kaki kita tepuk pada satu kakinya Dan salah satu tangannya mebekang gerada Bangunan ini berangkat tahun 1297 Saka Atau 1375 Masehi Petak pahatan tahun ini agak sulit mencarinya Karena berbaur dengan biasan yang berubah seluruh daun-daunan Lokasnya berada di belipit bagian atas dinding sikit timur Pendopoteras dililit ular yang ekornya saling berbelitan Kepalanya tersembul di antara pilar-pilar bangunan Kepala ular sedikit pendunga ke atas Memakai kalung dan beritambul Pada dinding pendopoteras terdapat relif-relif Yang menceritakan kisah tentang buku kisah dan kegang kaking Yang di dalam berita rakyat dikenal dengan kisah Bila belu dan kami ageng Sang setiawan dan seri panjung Tandi Tandra Sengkala Berangkat tahun 1291 Saka Atau 1369 Masehi Lebih dikenal dengan nama Candi Brawijaya Yang merupakan bangunan yang paling dikenal Dan digunakan sebagai lambang pedam lima brawijaya Disebut juga Candi Ganesha Karena di dalam bilik candinya terdapat sebuah warga Ganesha Di bagian atasnya terdapat kepala raksasa Tala Yang rupanya menakutkan Di Jawa Timur sering disebut Banas Mati Yang dirati Raja Hutan Menempatan kepala relung Candi dimasukkan Untuk menakut-nakuti roh jahat agar tidak berani masuk kompleks petandian Bagian dalam relung Candi terdapat sebuah harga Ganesha Terbuat dari batu dalam posisi duduk di atas atmasana Di sebelah kiri Candi 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 adalah terdapat arca wanita Yang ditaksirkan sebagai arca perwujudan gaya diri Raja Patni Pada bagian atas bilik Candi Pada batu penutup tungkup Terdapat relik curia majapahit Yakni lingkaran yang dikelilingi oleh durai pancaran sinar yang berupa garis-garis lurus Dalam susunan beberapa setiga sama kaki Candi ini berada di tenggara pendopo teras Garaknya sekitar 20 meter Pintu masuk di bagian barat Pipit tangganya berakhir pada bentuk kukul besar Dengan hiasan kumpal yang berupa bunga-bungaan Dalam susunan segitiga sama kaki Sementara itu Pada kekeliling bangunan ini Terdapat kisah-kisah tembok batak Yang tinggal bagian dasarnya Dengan pintu masuk di sisi barat laut Bangunan-bangunan di halaman pertama ini Seluruhnya terbuat dari batu andesit Ketuali dua buah fondasi dari batak Berkenah persegi panjang Terletak di sebelah timur laut Candi Tandra Sengkala ini Halaman tengah Pemasuk di halaman kedua dari Candi Penataran Terdapat dua buah harga Duara pala dalam ukuran yang lebih kecil Dibanding duara pala pintu masuk Candi Seperti pada harga duara pala di pintu masuk Duara pala ini pun Adalah Tapi harganya tidak terdapat Angka tahun Tertulis tahun 1214 Saka Atau 1319 Masehi Pada bagian dalam halaman tengah ini Terdapat Candi Naga Yang hanya tersisa bagian kaki dan badannya Dengan ukuran lebar 483 meter Panjang 6,50 meter Dan tinggi 4,70 meter Nama Candi Naga digunakan untuk menamakan bangunan ini Karena terliling pupuk Candi dililit Naga Dan disanggakan Tokoh berpusana raya Berpikir raja Setanyak di sembilan buah Masing-masing berada di sudut-sudut bangunan Bagian tengah Ketiga dinding Dan di sebelah kiri dan kanan pintu masuk Para batara ini Menggambarkan sosok makhluk layangan Yaitu para dewa Dilihat berdasarkan dari diri pisana raya Dan perhiasan mewah yang dikenakannya Salah satu tangannya Memegang genta Atau lonceng ke pacara Dan tangan yang lainnya Menopang kutu naga Yang melingkat di bagian atas Bangunan Dalam kakak dan berdiri Masing-masing dinding pupuk Candi Iasi dengan relis-relis kuatan Yang disebut dengan motif Megalidon Masing-masing dinding pupuk Candi Iasi dengan relis-relis kuatan Yang disebut dengan motif Medalion Pintu masuk Candi teletut di barat laut Dan pipi tangga berhias dan kumpal Dengan ukuran lebar 4,83 meter Panjang 6,57 meter Dan tinggi 4,70 meter Di depan telah disampaikan Bahwa gambar naga Disangga Dalam orang ini Mengisyaratkan Sepuah tandra singkala Atau naga muluk Sinanga dalma Yang berarti Angkat tahun 1218 Saka Atau 1286 Masehi Di masa pemerintahan Tertanegara Masih dalam lingkungan Selaman Tengah Terdapat sebuah fondasi Dari bata Yang terkesan Menghadap Barat Jaya Diketahui dari bidang Menjorok Kesisi Barat Jaya Dan membentuk Suatu pintu Masuk Lokasinya Terletak Di sebelah Timur Janti Bagian Barat Jaya Terdapat 2 buah Sisa Bangunan Yaitu Sebuah fondasi Dari bata Berukuran 10x20 meter Dan Sebuah Lagi Berkina Busur Sangkar Yang memiliki Kiri-kiri Sama Dengan Salah Salah Fondasi Di bagian Timur Laut Itulah Itulah bagian-bagian Kompleks Sandi Yang berada Di halaman Tertan Halaman Tengah Episode selanjutnya Akan dijelaskan Bagian-bagian Kompleks Sandi Yang berada Di halaman Belakang Semoga Anda dapat Selalu Mengikuti Channel ini Jika Channel ini Dapat Terus Terima kasih Salam Budaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton